Salat Dalam kalah memakai sendal Syekh Radaim memberikan diri Assalat suhimi'a Yulhamru'i biha Salat dengan memakai sendal Dan perintah untuk Mengerjakannya Perintah untuk mengerjakannya Ya Menang, kita ingatkan di sini Darwara Subahari ulama Berpendapat bahwa Tidak ada dilakukan Salat dengan memakai sendal Itu dilakukan Dan ini berlaku Berapa orang Sahabat, mereka tidak mengerjakannya Alhamdulillah itu menampak Atau mereka Dalam hadis alim, nabi tori Yang telah mereka sebutkan Hadis mutfakal alim Nabi menatakan Al-Bumi'i berintahkan sujud Dengan tujuh tulang Kata nabi Al-Bumi'i berintahkan sujud Dengan nabi Namun nabi menunggu Ilimnya Wada Wada Dan kedua tangan Wada Dan kedua utut Wada Dan ujung-ujung Kedua Telapak Mata Mata Nabi menunjukkan Tawarut Ketundukan Kepala Allah Subhanahu Wada Meskipun Tawarut Boleh Boleh Sejadah Karena Punya Homorah Dan punya Hasil Punya 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 Tempat sujud Yang sebatas Kepalanya Tawarut Sunnah Tawarut Tersebut Meskipun Manti konteksnya Kita bahas Tentang Tawarut Sekarang Kita bahas Nanti InsyaAllah Mata Keterangan 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 Perbuatan Nabi Pelintahnya Alhamdulillah Adalah Kita Selamat Mata Sendal Diantaranya Adalah Diwayat Bukau Benung Bermaja Adalah Nabi Kadang Berdiri Dalam Berkelan Dan Kaki Selamat Maksudnya Dan Sendal Sendal Dari Terasa Dari Hadis Adi Masyamah Sayyid Ibn Yazid Ia bertanya Kepada Hanas Bimari Radul Alhamdul Adalah Rasulullah Sallallahu Salli Bimiyai Apakah Nabi Kurnah Sambil Pakai Sambil Pakai Indal Fakala Mata Berkata Nah Ya Nabi Solat Pakai Sendal Sambil Keterangan Kejadian Habis Abu Sayyid Ketika Nabi Solat Sendal Dan Dari Jibril Bahwa Sendalnya Ada Keperanya Jangan Bahkan Nabi Jalan Perbuatan Nabi Dan Hukum Akhal Dari Perbuatan Nabi Adalah Sun Sunnah Artinya Jika Dilakukan Mendapatkan Pahala Jika Diminjalkan Tidak Berdosa Ini Solat Kata Sendal Nabi Sallallahu Sallallahu Atau Sekalian Dilepas Kedua Medus Bainari Zain Dan Dilepakkan Di antara Kedua Kakinya Di antara Kedua Kakinya Dan Jangan Dia Menyakiti Orang Lain Dengan Sumbat Tersebut Dengan Sumbat Tersebut Jangan Menyakiti Orang Lain Maksud Jangan Sampai Dilepakkan Di Sebelah Kanannya Juga Kedua Kirinya Yang Dilepakkan Orang Lain Atau Di Belakang Karena Menyakiti Orang Di Belakang Maksud Maksud Lepaskan Lain Antara Kedua Kakinya Maksud Dari Kedua Yang Maksud 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 Perintah Sayyul Isna Lain Tidak Dia Pakai Kedua Sumbat Atau Dilepas Menunjukkan Boleh Dilepas Dan Abdullah As-Sunnah Dipakai Kemudian Nabi Menegaskan Allah Sumbat Ini Dalam Sedersempatan Dalam Hadis Dari Shaddad Ibn Aus Shaddad Ibn Aus Raja Bapak Anbu Mengerkata Khalif Yahud Wal Nasar Selisihlah Orang Orang Yahud Dan Nasran Fainlah Lain Salmuna Fimia Wala Khifatihim Karena Mereka Tidak Salat Dengan Sendal Mautun Sepatu Mereka Ya Perintah Khalif Al-Yahud Wal Nasar Selisihlah Mereka Dan Hukum Apa Perintah Menunjukkan Keluar Tetapi Dari Keterang Keterang Yang Ada Terun Nya Tadi Yal Yis Humah Aw Yakhla Unah Yang Mata Yang Dilepat Menunjukkan Dilepat Ya Dilepat Hanya Dilekatkan Disini Dalam Al-Qadah Menekankan Ketala Kita Dari Yang Berbeda Yang Orang Yabud Nasar Dan Orang Yabud Nasar Solat Tidak Memakai Sendal Ini Dulu Ada Sekarang Pakai Ya Kalau Mereka Masuk Ke Gerija Kuyuh Mereka Mereka Pakai Ya Makanya Mereka Kekala Tetapi Atau Namanya Pada Pakai Ya Karena Itu Ada Istilah Mereka Yang Mencuci Kaki Dan Sebenarnya Itu Diampir Dari Syariat Nabi Musa Dalam Al-Quran Disebutkan Ketika Nabi Musa Bertemu Di Bukit Turi Sinai Maka Dikutukkan Al-Quran Fa'ala Aliyah Inna Kadi Wazi Muka Tasi Tua Maka Tuh Allah Kerana Engkau Berada Di Lembah Wazi Tua Di Lembah Wazi Muka Tua Di Lembah Yang Suci Iaitu Tua Maka Nabi Musa Kumpul Sendal Kementian Mendapatkan Apa Yang Diterumkan Allah Dari Kita Bahwa Nah Inilah Dari Syariat Mereka Kemurun Atau Jika Solat Tidak Pakai Sendal Kermain Tempat Suci Kata Mereka Maka Mereka Akhir Sendal Dan Mereka Suka Dalam Solat Kemudian Nah Nabi Pernah Pula Melepas Kedua Sendalnya Ini Ketika Dia sedang Solat Dan Kemudian Dia Melalukan Solatnya Dengan Tidak Masai Sendal Menunjukkan Boleh Orang Sebahagian Pake Sendal Kemudian Jalan Tengah Solatnya Dilepah Ini Tidak Mereka 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 Ibn Khuzi Mereka Hakim Tadkala Nabi Sallallahu 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 Besantara Sadatnya Mereka Tadkala Pada Bagian Solat Beliau Melepas Sendalnya Mereka Tadkala Melepas Sendalnya Pula Mereka Setelah Salam Nabi Bertanya Kepada Mereka Mereka Mengapa Kalian Melemparkan Sendal Kalian Kata Mereka Kami Mereka Engkau Melemparkan Sendal Al-Hurabi Tidak Melepaskannya Kata Nabi Kesungguhnya Diberi Dan Ketala 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 Manusia Ada Ketala Mereka 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 Ketala 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 Mereka Jika seorang Jatuh Mereka Ketala Dan Andalah Biasa Ketala Ketala Sendalnya Tadi Ya Di sini Pemimpin Kali Pemimpin Apalagi Di antara Adalah Orang Yang Sholat Tidak Tau Atau Lupa Bahwa Pada Pakaiannya Ada Nadis Ya Maka Sholat Niasah Barangkaran Tidak Tau Atau Lupa Setelah Ternyata Baru Saya Ada Ketala Yang Bisa Cuci Dikin Cinyak Maka Sholat Niasah Tidak Perlu Mengulang Buktinya Nabi Ketika Pad Sendalnya Ada Ketala Yang Dia Tidak Tau Dikenah Sholat Adalah Jigri Mengabarkan Ada Ketala Maka Beliau Melepas Dan Tidak Mengulang Tidak Tidak Dihudang Lagi Tidak Menunjukkan Tidak 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 Tau Atau Lupa Adalah Jika Tau Lupa Tidak Tau Atau Sengaja Ya Maka Sholat Batal Sholat Batal Ya Maka Ini Diberapatkan Dari Ketanganan Ini Diberapatkan Wajibnya Wajibnya Menuhi Sendal Yang Dibas Dibas Yang Ketiga Dalam Hizmi Tidak Tentu Bahwa Tanah Terok Mensucikan Sendal Tersebut Mensucikan Sendal Tersebut Ya Sebenarnya Ada Khiat Di antara Para Ulama Tentang Apakah Tanah Juga Boleh Sebagai Pembersih Makin Madhab Syafiyah Mereka Tidak Ada Yang Bersihkan Dicara Air Hanya Boleh Dibersihkan Dengan Air Dengan Tanah Tidak Boleh Dengan Angin Atau Dijemur Tidak Bersih Itu Tentu Madhab Syafiyah Ada Pendagak Iman Abu Hanif Dan Imam Malik Belum Bagi Jika Najis Kering Boleh Dengan Air Dibersihkan Pakai Kalim Pakai Kertas Pisu Atau Pakai Tanah Itu Boleh Ini kata Imam Malik Dan Abu Hanif Kalau Kering Kalau Bersas Bila Boleh Aos Aik Ini Pendagak Abu Hanif Dan Imam Malik Pendagak Imam Ahmad Hanif Hanif Beliau Mengatakan Bahwa Batah Atau Kering Bisa Diversikan Dengan Tanah Apa Maliknya Dia Dari Hadis Ini Mengapa Karena Nabi Menyebutkan Jika Ada Kekohan Digosok Dia Desebutkan Nabi Yaitu Kalau Pasah Kalau Pasah Pakai Air Kering Kalau Kering Boleh Digosok Kita Tidak Pertunangan Dan Baginya Apa Yang Dihinjati Dan Merekat Berarti Dia Masih Agak Basah Masih Agak Basah Oleh Kering Itu Akhirnya Dia Dari Dalam Hak Ini Bahwa Asalnya Panah Itu Membersihkan Wallahu Adamu Ini Pendapat Yang Kuat Yang Kuat Dan Nabi Jika Dia Lepas Sembilan Diletakkan Di Sebelah Kirinya Nabi Dalam Hadis Yang Sahih Abu Daud Jika Dia Lepas Sembilannya Diletakkan Di Sebelah Kiri Ingat Nabi Sebagai Imam Kalau Begitu Sebelah Kirinya Tidak Ada Maka Tidak Mengapa Karena Ada Yang Menunjukkan Tidak Boleh Ini Bagi Makmum Yaitu Hadis Nabi Sallallahu Tidak Desebelah Kirinya Tidak Desebelah Kirinya Hingga Menjadi Sebelah Kanan Orang Lain Tidak Boleh Nabi Sebelah Kiri Karena Imam Tidak Orang Yang Terganggu Ada Tidak Desebelah Kanan Tidak Desebelah Kiri Karena Mengganggu Orang Lain Itu Sebelah Orang Baik Kecuali Kata Nabi Disebelah Kirinya Tidak Ada Orang Misalnya Dia Sudah Dekat Dinding Maka Dia Ada Ada Taga Ada Taga 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 Tidak Mengapa Mungkin Ada Mengapa Dan Dia Metak Di Antara Kedua Kainya Dalam Subhajian Al-Dawd Ya Dia Apa Dikul Majah Hadis Nombor 122 Dilapat Keterangan Dibarang Jangan Letakkan Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Kalian Hingga Di Belakang Tidak Dibarang Kalian Tidak Dibarang Hingga Menyari Orang Di Belakang Belakang Maka Jalan Dibarang Di Belakang Kalau Dibarang Di Tengah Tengah Ini Mungkin Seperti Makalah Sandal Selah Kita Ingatkan Selah Kita Ingatkan Bahwa Apa Yang Dibarang 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 Bahwa Meskipun Ini Boleh Maka Tidak Dibarang Di Masjid Jami Al-Yam Lagi Anjum Ada Masjid Masjid Jami Tidak Dibarang 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 Ini Masjid Masjid Jami Yang Berkumpul Orang Banyak Mengapa Karena Adam Menantar Kepada Mudor Kerusahaan Yang Besar Kerusahaan Yang Besar Kemudian Dimimpilkan Oleh Bah Assamuse Al-Ayu Assamuse Dalam Sari Muslim Dia Dibarang Sebu Kejadian Dimana Ada Seorang Badui Dari Afrika Orang Dari Afrika Yang Disebut Hajjaj Ya So Ketika Dia Masuk Masjid Jami Dan Kujian Dia Sola Memakai Sendal Maka Orang Orang Allah Mengingkari Itu Melarang Dia Bukunya Terus Bukunya Terus Saya Ketemu Raja Saja Pakai Sendal Saya Ketemu Raja Pakai Sendal Maka Akhirnya Orang Orang Allah Mengingkari Dia Hingga Ketika Dia Terbunuh Dia Anggap Merenekkan Dan Meninjak Masjid Ya Maka Jadi Hal Seperti Ini Maka Kita Mengingkari Terus Ingat Bukunya Sunnah Maka Dalam Ini Tentunya Juran Sampai Justru Sunnah Yang Kita Kerjakan Menimbulkan Kerusakan Pertorangan Bahkan Pembunuhan Ya Pada Mereka Awang Ya Kita Harus Melihat Kisih Bahwa Mungkin Mereka Belum Faham Bahwa Nanti Pernah Selat Sampai Memakai Sendal Ya Oleh Karena Itu Ketika Mujibnya Seperti Sekarang Ini Kemudian Kategor Yang Sebegin Dindakan Hal Ini Juga Nasir Beri Seh Al-Bassan Dalam Kita Lihat Sisi Al-Lam Kalau Kita Lihat Sisi Ini Kalau Sampai Dia Masih Tombok Sandri Ya Mereka Sudah Faham Memakai Seperti Dan Sementara Bersih Dari Najis Tidak Maka Ya Seperti Kadang Kita Di Sudian Sebagian Anak Sandri Tetap Pakai Sendal Juga Dini Juga Juga Kalau Ada Yang Mungkin Ada Dua Orang Tapi Yang Lain Tidak Sehingga Mereka Selat Apai Sendal Untuk Sekaligus Mencegah Dini Tidak Ada Orang Yang Mungkin Makan Marah Yang Tidak Masjid Tidak Kenapa Ada Dunia Sebenarnya Habis Kalau Dia Di Masjid Apalagi Orang Yang Mungkin Belum Itu Faham Maka Kita Indarkan Perkara-perkara Yang Justru Akan Menimbulkan Fitnah Wallahu Anam Yes Selanjutnya Juga Itu Perkara Yang Sebenarnya Ada Tentuannya Dari Nabi Sallallahu A'i Wasallam Wallahu Anam Yes Ini Yang Kita Ingatkan Sudah Dari Pembahasan Serta Surat Maka Tentu Tentu Maka Maka Tentu Tentu Maka Maka Bisa Dihar Tentu 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 Ia Dihar Tentu Tentu dilakukan dengan Nabi bahkan diperintahkan meskipun tidak wajib tentu saja, maka tidak mengapa Wallahu'alam kalau kita tanya dalam kekenaan kita tetap bagi kita yang senang hati kalau kita lupa atau tidak tahu maka baru dilepas di tengah perjalanan di tengah syarat tetapi ingat, ini jika kemudian apa yang kita dapatkan ini tidak membakar terbukanya aurat misalnya sombong, usah ini karena ini bukan untuk aurat atau serendah atau yang lainnya ada pun kalau dia baju tidak, karena kalau dia lepas baju maka jadilah kita syarat tidak memakai baju misalnya ada yang kejadian, tentu saja jadilah kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih